Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kita tahu periode Mekah merupakan periode yang sangat usial Merupakan perjalanan awal dari garwah Nabi Kita bisa lihat dari mulai kondisi sosial-kultural Makkah sebelum Islam masuk Bagaimana kota Makkah yang merupakan kota yang berada di Jazira Arab Dulunya adalah kota yang penuh dengan kebodohan Dalam artian zaman Zahiliyah sebelum Islam masuk Untuk itu kita bisa lihat dari kondisi masyarakat Makkah khususnya Arab Pada waktu itu perlakuan pada wanita juga tidak manusiawi dan haknya tidak diaku Dan banyak kemaksiatan yang muncul pada waktu itu Kita bisa tahu suku Arab sendiri dibagi menjadi tiga bagian Apabila dilihat dari keturunannya Yaitu ada Arab Ba'idah, Aribah, dan Musta'aribah Kemudian dalam paham keagamaan kita bisa tahu Ada beberapa percayaan diantaranya adalah mempunyai nasib Menyembah pepatuan Tak adanya tahayul dan kofat serta menyembah berhala atau paganisme Dan juga menyembah benda-benda planet Ada bintang, ada bulan, dan sebagainya Dan juga ada yang menyembah api Secara akhlak atau moral masyarakat Arab sebelum Islam masuk itu punya perilaku yang buruk Di antaranya mereka banyak berjudi, minum-minuman keras, berzinah, kemudian membunuh Bahkan menyembah berhala Dan perbudakan ada di mana-mana Dan kebiasaan buruk lainnya Yang justru merendahkan kaum wanita Selain ahlak yang buruk, masyarakat Arab sebelum Islam juga mempunyai hak yang baik Di antaranya Mereka juga terkenal dengan bangsa yang jujur dalam perkataan Menghormati tamu dan menempati janji Di samping mereka juga berani dan tanggung Dan diharamkan menikahi ibu kandung atau putri sendiri Selalu bertumur dan disikat gigi Bahkan anak laki-laki yang meladuk itu sudah dihitan Kalau yang perempuan dipotong sedikit Dan untuk pencuri dihukum potong tangan Nah, masalah proses dakwah nabi ini kita bisa lihat dari sebelum wahyu turun Dan setelah wahyu turun Setelah wahyu turun ini lebih kepada pendekatan dakwah keluarga Kemudian ada namanya baitul arkom Kemudian melebar ke masyarakat umum Bahkan ketika itu sempat juga mendapatkan reaksi yang keras dari kaum kures terhadap dakwah nabi Mereka bahkan menyiksa dan menganiaya para pelimut nabi Termasuk di antaranya cerita yang terkenal adalah seorang Bilal bin Rabah Ada pun perisauan penting pada masa periode dakwah nabi di Mekah ini adalah di antaranya adalah Amul Kusni atau tahun kesedihan Dimana nabi kehilangan sosok yang disayangnya Yaitu Sidi Khotija dan juga Paman Beliau Kemudian Israq Mi'odz Yaitu perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa Dan dilanjutkan dari Masjid Al-Aqsa ke Sifrobil Mekah Ada juga peristiwa hijrah ke Habsy Ada Bayatul Akhubah Dan beberapa tempat yang lain Kemudian suktansi dakwah dari Nabi Perode Mekah Yaitu di antaranya menyerukan agama Taufit atau Kaisan Allah Kemudian untuk memperbaiklah halang masyarakat nabi Dan menegakkan persamaan hak dan gajat di antara manusia Strategi dakwah Nabi dibagi menjadi beberapa strategi Di antaranya yang pertama secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam Atau dakwah bisyir Kemudian ada strategi terangkan atau dakwah bil jeher Sebagaimana disebutkan dalam Quran Shulat Al-Hijr ayat 494 Ada pun ketahuan dakwah Nabi Perode Mekah Di antaranya adalah beliau memiliki sifat sabar Optimis walaupun ditolak Kemudian pemberani, jujur, tablik selalu menyampaikan amanah dan fatonah Demikian pengantar dari Perode Dakwah Nabi Pada Perode Mekah Untuk itu jangan lupa Kasih like, subscribe dan juga komentar Bahwa kalian mengikuti dari channel Youtube ini Dan jangan lupa berikan Ringkasan dari apa yang saya sampaikan dulu Minimal 3 baris Untuk itu selalu jaga sayatan Insya Allah kita selalu jaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh